Hai guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya yang banyak membahas tentang tanaman hias. Nah, di video saya hari ini, saya akan membahas tentang tanaman Singonium Wienlandi. Tanaman Singonium Wienlandi ini adalah tanaman yang cocok dipelihara untuk para pemula. Karena apa? Karena yang pertama, pemeliharannya sangat mudah. Yang kedua, harganya juga murah ya. Jadi, kita bisa temui tanaman Singonium Wienlandi ini dijual di teman tanaman dengan harga paling Rp10.000 atau Rp20.000, hampir dengan Rp25.000 untuk satu polybag kecilnya. Nah, bagaimana cara pemeliharaan tanaman Singonium Wienlandi yang kita beli? Supaya bisa jadi rimun dan apik seperti ini. Itu ngeris ya, video ini sampai akhir. Tanaman Singonium Wienlandi berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berbentuk seperti mata anak panah dengan garis putih di tengahnya. Tekstur tanaman ini seperti bludru. Nah, warna putih di Singonium Wienlandi ini bisa hilang jika tanaman ini sangat kekurangan cahaya matahari. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, harga tanaman Singonium Wienlandi ini termasuk cukup murah ya. Nah, ini hasil pencarian di marketplace Bukalapak. Kita bisa lihat sendiri harganya tidak menguras kantong. Tanaman Singonium Wienlandi ini bisa ditanam di tanah langsung, bisa dipot, digunakan sebagai tanaman gantung, ataupun juga diramarkan dengan menggunakan turus. Tanaman Singonium Wienlandi memiliki sifat pembersih udara, karena bisa menyerap bau dan racun dari udara sekitarnya. Nah, sekarang gimana caranya supaya tanaman ini bisa tumbuh subur seperti ini? Yang pertama ialah tanaman ini perlu diberikan lingkungan pertumbuhan yang baik. Untuk tanah yang digunakan, yang penting adalah tanah yang bersifat poros. Untuk penyiraman bisa dilakukan satu kali atau dua kali sehari. Satu kali sehari jika ditempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dua kali jika ditempatkan di tempat yang full matahari. Tanaman Singonium Wienlandi ini, selain ditempatkan di luar ruangan, juga cocok ditempatkan dalam ruangan ya. Asalkan seminggu sekali terkena sinar matahari, seperti ini. Ini adalah tunas dari tanaman Singonium Wienlandi. Tanaman Singonium Wienlandi ini tubuhnya merambat, seperti tanaman Singonium lainnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini, kalau kita biarkan akan merambat terus dan pindah ke porpor lain di sebelahnya. Karena rambatannya itu memilih aki akar, seperti ini. Nah, jadi kalau tanaman kita kurang rimbun, kita bisa potong bagian ini dan kita tanam di pot kita kembali. Oke, sampai disini saja sharing saya terkait dengan tanaman hias Singonium Wienlandi. Jika video ini berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sehingga tidak ketinggalan video-video lainnya terkait dengan tanaman hias. Nah, jika teman-teman ingin melihat video-video tentang tanaman hias yang sudah saya upload sebelumnya, bisa masuk ke playlist yang ada di channel saya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih telah menonton!